Intro Keberadaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita mengalami kelangkaan seperti yang terjadi di pasar tradisional Bukit Pamulang, Kota Tanggerang Selatan, Rabu Pagi. Dari sejumlah pedagang kelontong dan pedagang eceran minyak goreng yang ada di pasar tradisional Bukit hanya satu kios yang masih memiliki stok minyak kita. Harga yang dijual pun mengalami kenaikan. Dari harga eceran tertinggi 14.000 rupiah, kini menjadi 16.000 rupiah per liternya. Sementara Kepala Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanggerang Selatan, Ghazali Ahmad menyatakan pihaknya mencatat kelangkaan minyak kita di tingkat pasar tradisional terjadi sejak awal Januari 2023 lalu. Yang tadinya masyarakat itu memakai minyak premium, tetapi sekarang minyak kita mulai menjadi primadona daripada masyarakat. Karena terjadi selisih harga yang cukup tinggi dari minyak kita yang harga HIT 14.000 rupiah per liter, sedangkan minyak premium bisa diharga 17.000 sampai 21.000 rupiah yang paling murah. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai menghadiri pertemuan perdagangan ASEAN di Jakarta Senin kemarin, menyatakan minyak kita saat ini menjadi tren di pasaran, pasca ditingkatkan dari minyak curah menjadi kemasan. Hal inilah yang membuat keberadaan minyak kita diburu oleh masyarakat dan berimbas berkurangnya stok di pasaran. Untuk mencukupi kebutuhan pasar, MENDAK akan kembali meningkatkan kebutuhan dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulannya. Kalau jatah satu bulan 300.000 ton, artinya setahun itu 3,6 juta, ditambah 50 persen. Jadi 450.000 ton per bulan, atau berapa itu? 4.500 hampir 6.000 ya. 6.000 kurang selama setahun. MENDAK menambahkan selain kualitasnya yang meningkat, harga minyak kita juga cukup terjangkau, yakni 14.000 rupiah per liter. Lebih murah dari minyak kemasan premium lainnya yang mencapai 20.000 rupiah. Ahmad Bayhaki, Mohamad Heri Mustafa, JAK TV. Sampai jumpa.